Oke untuk yang pertama adalah cara mendownload Mendeley kita bisa browsing atau googling www.mendeley.com klik download Mendeley desktop Oke tadi kita sudah install Mendeley lalu berikutnya kita membuka Mendeley masuk ke desktop kita akan klik logo Mendeley lalu akan terbuka main windows nya seperti ini nah disini kita bisa perbesar lalu ada tampilan seperti ini mulai dari file edit view tools lalu juga ada Mendeley library sebelah kiri ada filter sebelah di bawah ada main table di sebelah tengah di tengah lalu di kanan ada detail slot contents dan juga di atas ada add file folder dan oke sekarang kita mencoba mengenal fitur-fitur Mendeley yang pertama dari file ada add file add folder watch folder dan lain sebagainya add file ini untuk menambahkan file ke dalam Mendeley file yang bisa ditambahkan diantaranya citasi dan juga PDF ataupun Microsoft Word file berbentuk dok atau .pdf kemudian ini tombol edit edit ini fungsinya adalah untuk menambahkan grup jadi secara umum Mendeley adalah sebuah perpustakaan yang ada di dalam laptop atau komputer kita nah dengan membuat grup dengan demikian kita seolah-olah membuat sebuah kabinet untuk grouping atau mengelompokkan buku-buku yang kita miliki berikutnya view view disini ada library as table seperti ini dan library as citation nah akan berbeda tampilannya kalau yang library as table ini memperlihatkan lengkap dari mulai author title tahun publikasi dan tempat publikasi dan juga kapan ditambahkannya di dalam laptop ini sedangkan untuk view library as citation ini memperlihatkan bibliografinya atau citasinya seperti apa penulisannya nah dari sini kita akan bisa melihat dengan mudah jika ada kesalahan penulisan atau kesalahan input berikutnya adalah tools tools disini ada invite colleagues ada install web important ada uninstall ms word atau install ms word plugin check for duplicate dan option pertama untuk invite colleagues ini untuk mengundang teman untuk sama-sama mengedit isi dari library ini atau citasi jika kita sedang mengerjakan sebuah tulisan yang berikutnya adalah web importer disini untuk mengimport buku-buku yang sudah kita tambahkan ketika kita mengedit mendelai online jadi ini karena mendelai ada dua versi yaitu versi desktop dan juga versi online dimana versi desktop bisa terhubung dengan versi online dan sebaliknya berikutnya install ms word ini akan kita gunakan nanti fungsinya adalah untuk membuat link antara mendelai dengan microsoft word untuk check for duplicate fungsinya adalah untuk mengecek apakah ada buku yang sama atau citasi yang sama yang sudah kita tambahkan jadi otomatis akan di merge atau digabungkan untuk option sendiri isinya ada general ini seberapa besar ada account usage maksimal untuk webspace karena ini terhubung online maksimalnya 2GB untuk personal dan untuk kapasitas yang shared atau kita bagi dengan orang lain ada 100MB ini akan bisa ditambah apabila kita upgrade ke upgrade account kita menjadi account pro berikutnya ada dokumen details file organizers ada watch ada watch folder lalu ada bibtex zotero dan connection saya rasa tidak begitu penting berikutnya help help disini ada beberapa fitur yaitu untuk membuat yang penting diantaranya adalah untuk membuat backup merestore backup lalu untuk mereset mendelai menjadi fitur blank yang seperti di awal kali kita menginstalnya atau untuk cek update jika ada versi terbaru lalu untuk yang kedua ada berikutnya ada berikutnya ada